Polygon Square One X9, produk gagal itu mah! Halo Sobat Guesa, sekarang saya lagi berada di Rodaling Bogor, Jawa Barat. Main ke sini godaannya banyak sekali. Di dalam sini, iman dan ketugahan hati kita akan diuji. Rupiah yang kita cari setengah mati akan habis dalam kondisi setengah sadar. Aduh, lebay-lebay-lebay. Tapi beneran deh, main ke tempat beginian itu bikin betah. Lagi asik lihat-lihat, tatapan mata saya tertahan di sebuah sepeda yang menurut saya produk gagal. Ya, itu adalah Polygon Square One X9. Tenang-tenang Sob, maksudnya gagal beli. Muahal banget! Mumpung di sini, mari kita lihat-lihat dari dekat. Travelnya 180mm bus dari Fox. Bannya ukuran 27,5 dari Swalby Noby. Harganya tuh liat, 100 jutaan. Hampir seharga mobil LCGC yang baru. Framenya full karbon. Suspensi belakangnya dari Fox Float 230mm dengan sistem 2-play suspension. Sadelnya dari NTT dengan chromo rail. Handel bar karbon. Shifternya dari SRAM XX1 Eagle 12-speed. Itu ya, sprocketnya 12-speed dari SRAM. Sok dihitung. RD dari SRAM juga. Pokoknya mantap lah. Gagak banget kelihatannya. Selain Polygon Square One X9, ada sepeda yang mantap juga. Yaitu elektrik bike-nya Polygon N-Tiad A. Tuh liat baterainya, nyatu sama frame bawah. Dan itu motor listriknya ada di dekat bottom bracket. Ini adalah sepeda listrik dengan 11-speed. Eh, 11 atau 12 ya? Coba hitung lagi. Banyak pokoknya mah. Ini area kokpitnya, ada layar LCD. Shifter dari Shimano X-T. Bahan framenya ALX Alloy. Dan ini adalah baterai listriknya, yang dapat menempuh jarak sejauh 100km, untuk pengisian selama 5 jam. Untuk tempat ngecasnya, ada di bagian bawah frame. Oh iya, pertanyaannya, kenapa sepeda listrik speednya banyak? Itu karena Polygon N-Tiad A ini, secara teknik bergerak dari perpaduan tenaga goes dan tenaga listrik untuk power assist. Jadi, saat digues, pedalnya terasa ringan dengan jarak lebih jauh. Dan ini detail lainnya. Fork depan dari Eurockshop dengan travel 120mm, ban dari Spallby ukuran 27,5. Untuk harganya Rp 50 juta. Ini sebelahnya e-bike juga, tapi tipenya bukan MTB. Harganya Rp 36 juta. Terima kasih telah menonton! Ya, cukup deh liat-liatnya. Takut hilang kesadaran. Mumpung masih sadar, subscribe channel ini agar semakin berkembang di dunia perhutuban. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa! Aturunuhun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati